Halo, selamat datang di channel KMNUR Buat kalian yang baru pertama kali ngeliat gue atau ngeliat video gue Di channel gue tuh gue bikin video tutorial seputar Microsoft Office Buat kalian yang mau belajar Microsoft Office seperti Word, Excel, atau PowerPoint Boleh mampir ke channel gue dan lihat video-video yang udah gue upload Oke, di video kali ini gue mau ngebahas gimana caranya Memisahkan satu file worksheet menjadi beberapa worksheet Atau jadi beberapa file Dan gabungin dari beberapa file menjadi satu worksheet atau beberapa worksheet Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai Kalian bisa duduk santai, siapin segelas kopi, dan lihat bumper yang satu ini Thank you buat kalian yang masih stay nonton video ini Langsung aja kita mulai Gimana tadi cara misahin dan gabungin file ya Nah, disini gue udah coba bikin contoh datanya ya Bukan KMNUR namanya kalau misalnya kita nggak punya cara cepet Terus gimana cara cepetnya Oke, kalian buka dulu browser Terus ketik Asa Utility ya Oke, terus kalian pilih menu download Nah, kalian download yang bagian Home and Student Edition Karena kalau misalnya kalian download di Business Edition Ini dia berbayar ya Dan kalau misalnya mau trial hanya 90 hari Oke, kita download dulu yang Home and Student Nah, setelah misalnya berhasil download Kalian tinggal install seperti install aplikasi biasa Nah, biasanya setelah proses instalasinya selesai Bakal muncul ya di menu ini tuh menu Asa Utility Nah, kalau misalnya menunya nggak muncul Kalian bisa add manual sendiri Kalian ke menu file Terus pilih option Nah, terus kalian pilih add in Terus go Nah, disini ada muncul Asa Utility ya Kalian checklist Terus kalian pilih oke Nah, udah muncul tuh menunya di atas Asa Utility Oke, terus pertama kita mau misahin dulu ya Kita mau misahin dari satu file ini menjadi beberapa worksheet Caranya gimana Pertama kalian block dulu datanya Yang mau kalian split Terus kalian ke menu Asa Utility Ke menu sheet Terus pilih nomor 9 ya Split the selection range into multiple worksheet Oke Di menu ini kalian bakal ditanya ya Kalian tuh mau split itu berdasarkan apa Atau dipisahinnya berdasarkan apa Nah, gue misalnya misalnya mau berdasarkan provinsi ya Provinsi Terus Oke, tinggal oke Nah Udah deh ke split datanya seperti ini Udah kan Udah per nama provinsi Oke, terus yang kedua Gimana nih caranya Dari beberapa worksheet ini Gue mau jadiin jadi beberapa file Caranya gimana Kalian ke menu Asa Utility lagi Terus pilih sheet Nah, terus nomor 10 Nah, terus kalian pilih nih Worksheet mana saja yang mau kalian jadikan file Nah, kalian juga bisa pilih nih Lokasinya mau dimana Misalnya gue taruhnya di folder download Terus klik oke Terus oke lagi Tunggu sampai prosesnya selesai ya Boom Nah, udah nih Berhasil 15 sheet di export jadi file ya Kalau misalnya kalian mau lihat Nah, ada nih di folder download Nah, ada Sudah 15 file ya Oke, berikutnya Terus gimana nih caranya Dari beberapa file ini Mau kita gabungin jadi satu file ya Oke, kita buka dulu Kita bikin Excel baru Kalian ke menu Asa Utility lagi Terus pilih import nomor 10 Import multiple file Nah, disini akan pop up lagi menu pilihannya Yang pertama Tipe file yang mau kita import itu apa Disini gue pilihkan Excel Terus yang kedua Pastinya ini mau paste apa Kalau misalnya paste value Itu yang dia Pastinya hanya datanya aja Kalau misalnya Dengan format Kalian bisa checklist yang Sorry Kalau misalnya mau formulanya di bawah juga Kalian bisa pilih yang formula ya Tapi gue pengennya Biar rapi Biasanya pastinya yang value aja Nah, terus importnya itu Mau di Excel ini Atau di Excel yang lain Nah, karena ini gue udah terlanjur bikin Excel baru Gue pilihnya di swapbook aja ya Kalau misalnya yang ini nih Ini dia exportnya Jadi beberapa worksheet ya Jadi beberapa worksheet Nah, kalau misalnya yang bawah ini Dia dibikin jadi satu worksheet ya Kita coba dulu yang Jadi beberapa worksheet Kita klik OK Nah, terus kita pilih File-nya Klik Open Tunggu prosesnya sampai selesai Boom Nah, kan Dia bakal ke-import ya Jadi banyak worksheet-nya Nah, kita cobain satu lagi yang Importnya biar jadi satu worksheet ya Ke asap lagi Import Import multiple file Nah, kalian cukup ganti ke yang ini ya Buat jadi sheet Klik OK Terus open lagi file-nya Tunggu sampai prosesnya selesai Boom Nah, udah kan Kegabung datanya kayak gini Oke Masih banyak menu lain Yang bisa kalian explore Bisa kalian coba satu per satu ya Di sini Menunya banyak banget Pokoknya Dari menu sheet-nya tuh banyak banget Import juga banyak banget Jadi Dua fungsi tadi Cuman contoh ya Contoh Dari beberapa Fitur dari asap utility ini Kalian silahkan Bereksplore sendiri Nyoba-nyoba menunya Bisa apa aja Kalau misalnya kalian nemu cara-cara baru Boleh tulis di kolom komentar ya Oke, itu aja yang bisa gue sharing kali ini Jika kalian ada masukan, saran, atau request pembahasan Boleh banget tulis di kolom komentar Jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Jadi, kalian bisa tahu kalau misalnya gue update video-video terbaru Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Thank you and good luck Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya